Tutorial mirroring HP menggunakan kabel data kemarin udah terus menggunakan HDMI Capture juga sudah pernah gitu ya Nah jadi di video kali ini kita akan coba bahas gimana secaranya mirroring HP kita ke PC atau ke komputer tanpa menggunakan kabel data alias disini kita akan menggunakan bantuan jaringan Wi-Fi Hai siap bang tutorial, so jadi di video kali ini kita akan bahas gimana secaranya untuk mirroring HP kita ke PC atau ke komputer tanpa menggunakan bantuan kabel data alias disini kita akan menggunakan bantuan jaringan Wi-Fi Nah jadi cara ini akan sangat berguna buat temen-temen yang barangkali tidak punya kabel data atau mungkin kalian malas gitu ya kabel berserakan di meja kalian karena nanti kan itu kebanyakan kabel yang perlu dicolokin atau mungkin kalian yang posisinya agak cukup jauh dari PC kalian tetapi kalian tetap pengen mirroring HP kalian ke PC tersebut Nah jadi saya rasa video tutorial kali ini akan sangat berguna buat kalian Nah walaupun jujur saja saya lebih merekomendasikan kalian mirroring HP kalian itu menggunakan kabel data atau mungkin menggunakan bantuan HDMI Capture Karena kenapa? Karena kalau semisal kita mirroring hanya menggunakan bantuan jaringan Wi-Fi aja biasanya hasil video-nya memang agak sedikit ngelak atau mungkin agak sedikit delay yaitu salah satu kekurangan kalau semisal kita mirroring menggunakan jaringan Wi-Fi Nah jadi untuk mirroring HP kita tanpa menggunakan kabel data kali ini disini kita akan menggunakan bantuan aplikasi yaitu Presam Lab Studio Nah jadi buat temen-temen yang belum punya kalian bisa download dulu aplikasi Presam Lab Studio di HP kalian Nanti kalian bisa download aja secara gratis di Play Store ataupun di App Store Terus jangan lupa nanti di PC kalian itu kalian install juga software Presam Lab Studio-nya Dan untuk link downloadnya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini Nah jadi sekarang disini kita sudah berada di aplikasi Presam Lab Studio Jadi langsung aja disini di bagian sumber atau source itu kalian klik tenda plus Terus disini kita pilih Presam Mobile Kalau udah kita klik OK Nah terus disini kalian bisa kasih nama Nah kalau udah nanti kan disini akan muncul satu buah QR Code Nah jadi si QR Code ini itu perlu kalian scan menggunakan bantuan aplikasi Presam Lab Studio yang ada di HP kalian Jadi langsung aja kalian buka aplikasi Presam Lab Studio-nya di HP kalian Nah kalau sudah nanti kalian masuk ke menu connect nih ya Ini ada menu connect yang di bagian kiri bawah Setelah itu tinggal kalian scan aja kodenya yang ada di monitor kalian ini Nah kalau sudah nanti disini kalian pilih connect Nah kalau misal gagal koneksi seperti ini Nah itu cara mengatasannya gampang banget Jadi nanti disini kalian masuk dulu ke control panel yang ada di PC atau laptop kalian Setelah itu disini kalian masuk di bagian system and security Habis itu buka Windows Defender Firewall Habis itu kalian pilih di bagian allow an app yang di bagian kiri sini Nah terus disini kalian klik change settings Habis itu kalian klik allow another app Nah jadi disini kita tambahkan dulu Presam Lab Studio-nya ke Windows Firewall Terus di bagian file ini kalian klik browse Dan tinggal kalian cari lokasi Presam Lab Studio-nya Nah kalau misal kalian bingung dimana sih lokasi dari Presam Lab Studio ini Itu caranya gampang banget Nah jadi di bagian desktop ini kalian klik kanan aja di bagian icon Presam Lab Studio Terus pilih favoritis Nah nanti di bagian start in ini kalian copy kan aja Tapi disini untuk tanda petiknya itu kalian tinggal ya Kopikan aja seluruh teksnya Terus tinggal kalian pastikan aja di bagian sini tadi Kalau udah tinggal enter Nah maka nanti kalian akan masuk ke folder Presam Lab Studio-nya Kalau sudah ketemu Nanti kalian pilih yang Presam Lab Studio X ini Kalau udah kita klik open Kalau udah kita klik add Nah nantikan disini akan muncul satu buah Presam Lab Studio Ini jangan lupa di bagian checklistnya Ini kalian checklist aja dua-duanya seperti itu Ya ini kalau udah kita bisa tutup Dan sekarang kita akan coba skin ulang ya Untuk QR code yang ada di bagian sini Teman-teman bisa lihat disini Untuk koneksinya sudah berhasil Sekarang disini kalau spesial kalian pengen pindah ke mirroring Ini di aplikasi Presam Lab Studio yang ada di HP Kalian geser ke kanan Terus disini kalian pilih screencast Nah maka disini teman-teman bisa lihat Sekarang tampilannya sudah berpindah menjadi mirroring HP kita Seperti itu Dan kita klik ok Terus disini saya coba buka game ya Nah jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Ini bisa kita atur dulu untuk ukurannya Dan habis ini Nanti kalian bisa tambahkan lagi Misalkan kalian pengen nambahkan webcam Nambahkan item Atau menambahkan beberapa Printing lainnya di tampilan video kalian Nah kalau semuanya teman-teman bingung Kemarin saya sudah pernah membahas Atau bikin video mengenai Cara menggunakan aplikasi Presam Lab Studio ini Habis ini kalian nanti bisa buat live streaming Nanti kalian tinggal klik go left Atau kalau semisal kalian pengen merekam tampilan layar HP kalian Nanti kalian bisa klik tombol record Ya memang sih disini untuk tampilannya agak sedikit delay gitu ya Ya memang itulah salah satu kekurangan Kalau semisal kita mirroring HP tanpa menggunakan kabel letak Alias hanya menggunakan jaringan Wi-Fi Nah cuman disini saya punya satu tips nih ya Buat teman-teman yang barangkali memang Koneksinya agak delay banget Bahkan sering putus-putus Nah cara yang atasnya gimana? Caranya gampang banget Caranya nanti silahkan teman-teman update aplikasi Namanya adalah Vivo System Android Nah ini khusus pengguna Android ya Jadi nanti kalian download dulu atau update dulu Aplikasi Vivo System ini di Play Store Nah kalau semisal tombol download atau update-nya ini tidak muncul Nah contohnya seperti ini Ini tidak ada tombol download-nya Itu caranya gampang banget Nanti kalian bisa download secara manual di Google gitu ya Dan biasanya itu saya download-nya melalui website apikapure seperti ini Nah nanti tinggal kalian download aja melalui website apikapure seperti ini Nah untuk review hasil mirroring menggunakan koneksi Wi-Fi Teman-teman bisa cek video berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke setelah jadi kurang lebih seperti itu Cara untuk mirroring HP kita ke PC tanpa menggunakan kabel data Aliasnya disini kita menggunakan bantuan jaringan Wi-Fi seperti itu Ya memang sih disini salah satu kekurangan Kalau semisal kita menggunakan jaringan Wi-Fi Memang koneksinya agak delay atau mungkin sedikit ngelak gitu ya Dimana kita menggunakan kabel data Ya karena kenapa? Karena memang kecepatan koneksi antara kabel data dan Wi-Fi itu Memang jauh berbeda seperti itu Nah kalau semisal teman-teman masih bingung Atau mungkin kalian ada yang pengen ditanyakan Jangan lupa nanti silahkan tinggalkannya di kolom komentar di bawah Atau mungkin kalian punya pertanyaan Atau masukan mengenai aplikasi atau software Personal Studio ini Kalian nanti bisa kasih masukan juga Ke tim Personal Studio melalui email Yang nanti akan saya taruh di bagian bawah ini Oke saya terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa di tutorial dan terima kasih